Intro Selamat malam para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Menarik begitu kan Klop ya Warga Muhammadiyah pilih Anies Baswedan Masain Uco Blos Gus Imin Ini kalau disatungan sangat luar biasa Memungkinkan menang satu putaran begitu ya Kapan lagi begitu organisasi besar Begitu seperti Muhammadiyah dan NU bersatu ya Dalam politik praktis ini begitu Saya kira ini menjadi kesempatan emas begitu ya Anies Baswedan bisa saja begitu Ya punya pengalaman di dunia pemerintahan sangat luar biasa Entelektologitas begitu ditempatkan dengan Muhammadiyah bisa Ditempatkan dengan orang NU bisa begitu Kira-kira seperti itu begitu Artinya pemikiran-pemikirannya itu diterima di kalangan Muhammadiyah dan NU disitu begitu ya Apalagi Caimin begitu ya Sudah jelas begitu ya Saya kira kalau ini menjadi satu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa ya Para pendukung Anies Baswedan begitu ya Kita lihat saja PKS ya Petinggi-petinggi PKS di satu Dia kan orang-orang NU begitu kan ya Bisa saja ada orang Muhammadiyah disitu begitu ya Saya kira melihat dari persoalan-persoalan seperti ini bagus begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar dari netizen ya Klub warga NU ya Dan Muhammadiyah ya Pilih Anies ya NU ya Pilih Coblos Caimin Ini sangat luar biasa begitu ya Perlu menunggu hasil survei ke depannya Agar tahu efek elektoral Caimin bagi Anies Sejauh ini efek elektoralnya masih berupa pernyataan normatif Saya kira tetap disitu begitu kan Bergabung karena sudah Anies Caimin sudah melakukan pemenangan disitu ya Sudah diskusi pemenangan Caimin disitu begitu Anies Caimin begitu Saya pilih Anies jika Wapresnya ganti Kalau masih tetap itu kolput saja Ya serah-serah begitu kan Karena ini karena demokrasi kita begitu ya Jadi artinya apa? Artinya memilih demokrasi itu tidak apa Paksaan begitu memilih ganjar silahkan Memilih parah-parah silahkan begitu kan Tetapi bagi kami adalah pendukung Tetap memilih Caimin Anies Caimin disitu begitu ya Karena sudah pasti begitu ya Karena saya mengikuti para ulama begitu ya Siap-siap rakyat sejahtera ya oligarki rampok garong Dan bernalu juga siap-siap Kalian juga akan dapat bagian Insya Allah aminkan Maksudnya apa begitu ya Kan pusing ya para lurah momen ini banyak sekali begitu Yang pusing lurah atau yang di sekililing Atau konsultannya lurah mas Yunarto ini banyak sekali ya Pro dan kontra begitu Jadi saya kira perdebatan-perdebatan ini sangat memungkinkan itu terjadi Begitu ya Karena sudah Apa namanya Nasdem dan PKB sudah bersatu Tidak mungkin dia akan pecah lagi begitu ya Selalu ada ruang untuk mempersatukan Kenapa harus beda pilihan Anies dan Muhammad adalah putra terbaik Yang lahir dari rahim bangsa Indonesia Sama seperti Pak Ganjar dan Pak Prabowo Pilihan rakyat di Indonesia yang cinta persatuan Betul begitu kan Silahkan memilih yang mana begitu kan Tapi yang jelas yang punya gagasan besar terhadap bangsa kita Itu adalah Anies Baswedan Caimin Begitu kan ya Ya bukan berarti Pak Ganjar tidak punya gagasan ya Pak Prabowo bukan berarti tidak punya gagasan Tapi masih kurang disitu begitu ya Tidak bisa dibuka ya Terinfeksi virus ini Yang membuat rombongan ya Besan sebelah gerah ini ya Kita lihat saja begitu kan Saya kira ini perdebatan-perdebatan politik begitu kan Ya Muhammadiyah dan NU Bersatu Wah ini bisa saja menang satu putaran begitu ya Kabar yang menunjukkan rakyat negeri ini Yang merindukan kembali persatuan ya Persatuan menjunjung tinggi begitu kan Ya kita lihat saja nanti Bagaimana Ya kita lihat saja Kalau Pak Jokowi jamannya ada cebong Ada kadrun Ada kampre dan sebagainya Polarisasi yang dibangun Di era Anies Baswedan Saya kira hal seperti itu sudah tidak ada begitu ya Karena apa Mari bersatu dengan kesatuan Demi bangsa Rakyat Indonesia Dengan kemajuan yang sejahtera Kan begitu logika kita begitu Jadi masyarakat itu Kalau bukan manut kepada Kiai Kepada siapa lagi Coba bayangkan begitu ya Cocok ya sama pencari muka Setelah selesai dan menjawab Pasti hianati Saya insya Allah tidak akan pernah hianati Begitu Karena para ulama yang menjadi kontrol disitu Begitu ya Saya pilih Anies Tapi no PKB No Nasdem No PKS Ya terserah begitu kan ya Yang penting Anies Baswedan kan menang Kan begitu logika kita Begitu ya Mau pilih siapa ya terserah Tapi kan yang penting Yang dipilih adalah Anies Baswedan Kalau bepartainya ya silahkan Mau partai apa aja Begitu ya Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya klub warga Muhammadiyah Ya Hardi Winoto ya Kepada KBN News.com Misalnya dukungan dari masa berbasis organisasi kemasyarakatan Anies ya Dan menjelaskan sudah mendapatkan dukungan kuat dari warga Muhammadiyah Bahkan ya warga dan simpatisan Ormas yang didirikan oleh Kiai Dahlan ini 18 November 1912 ini Tidak peduli dengan siapapun mantan kebun Jakarta itu tersebut berpasangan Oleh karena itu ya Orang peduli siapapun wakilnya Yang pilih tetap alah Anies Baswedan disitu Begitu Ya iyalah begitu Kapan lagi begitu kan ya Lihat saja Kalau organisasi besar ini bergabung begitu kan Menjadi satu Saya menjadi kekuatan Saya menganggap bahwa Ini kekuatan yang sangat luar biasa Dan bahkan nanti di Di pemilihan di 2024 ini Bisa saja menang satu putaran begitu ya Ya kita tunggu saja bagaimana itu begitu ya Karena politik itu bukan satu tambah satu itu adalah dua Tapi bisa saja empat Bisa saja sepuluh begitu kan ya Kuat di Muhammadiyah Anies lemah dukungan dari masa ya NU Ya hal ini yang akan ditutupi oleh Muhammad Iskandar Ketua Muhammad PKB Yang memiliki basis kaum warga Nahdin Anggota Ormas yang didirikan KHS Masaari ini Pada 31 Januari 1926 ini Juga bersikap demikian Akan memilih Muhammad siapapun yang akan menjadi capresnya Begitu sama Kalau capresnya siapapun dari Nuswasanan Muhammadiyah akan memilih itu Bisa saja begitu kan ya Jadi warga Muhammadiyah coblos Anies Begitu juga warga NU Coblos gambar Muhammad Itu artinya secara politik sangat mengisi Itulah kecerdasan Surya Palo sebenarnya Jelas menyebut nama ketua umum Nasdem Yang menjodohkan Anies Caimin Bahkan ya di satu sisi Meski demikian sambungnya yang dibicarakannya ini Ini adalah masa yang non-konstruktural Ya dari kardus Ormas Ya dari kedua Ormas tersebut Bukan secara struktural Karena kedua Ormas itu sama-sama netral Tidak terkait politik Dan tidak terlibat dukungan mendukung di Pilpres 2024 Kalau struktural ketua Ya umum PBNU Gus Yahya Kan sudah bilang NU jangan diseret-seret ke politik Tapi warganya ya silahkan Muhammadiyah juga sama begitu ya Pak Hedar juga mengatakan begitu Jangan seret-seret Muhammadiyah ke dalam politik Tapi warganya boleh silahkan tandasnya Ya kan dari situ ada Muhammadiyah kultural Struktural di situ Mungkin yang didesak Jangan memainkan politik identitas Mungkin ya struktural di situ Begitu ya Warga-warga NU ya silahkan Warga Muhammadiyah kan silahkan Begitu ya Artinya apa? Artinya warga Muhammadiyah mendukung Anies Baswedan Warga NU begitu mendukung Caimin Itu kan menjadi satu di situ Menjadi kekuatan yang sangat luar biasa Begitu ya Jadi jangan salah paham ya Warga Muhammadiyah di situ Begitu ya Warga Muhammadiyah dan warga NU Begitu Karena semua orang kan Punya pendapat masing-masing Punya kebebasan ya Untuk memilih masing-masing di situ Begitu terutama Ini kaitannya dengan Pilpres di 2008 Begitu Saya kira Perdebatan-perdebatan ini Sudah tidak Apa namanya Memunculkan lagi Begitu kan ya Karena sudah Saya kira Anies Baswedan Dan Anies Caimin ini menyatukan bangsa kita Ya Lebih menjunjung kepada persatuan dan kesatuan Di publik Indonesia itu sendiri Maka Kami yakin dan saya yakin-yakinnya Karena para ulama yang mendukung Anies Caimin di situ Saya kira Ya sebagai santri mungkin Saya akan manun begitu kan Ya kepada para ulama dan kia itu Begitu ya Kita harus hormati Orang-orang di sekitar kita Begitu Atau walaupun pada hakikannya Memilih si A, si B, dan si C Ya terserah begitu kan ya Tidak tidak Yang penting polarisasi itu Jangan dibangun Begitu ya Ya artinya apa Artinya Mempersatukan bangsa dan negara itu Ya Anies Caimin yang paling tepat Begitu ya Mungkin itu ya Mungkin itu yang kami sampaikan ya Tonton-tonton channel Hoda Reportcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Hoda Reportcast Rakyat ini Dan jangan lupa ya Karena yang masih subscribe Yaitu masih 5% Yang belum subscribe Masih 90% Ya mari kita dukung Bersama-sama challenge ini Untuk lebih kesejahteraan bangsa dan negara kita Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya